Di mana negeri paling banyak muslimnya, maka yang minoritas pasti terjaga. Tapi kalau muslim sebagai minoritas, pandang jauh Palestina, apa yang terjadi kepada saudara kita sekarang? Kita menjadi minoritas di tengah komunitas Yahudi yang begitu banyak. Slobodan Milosevic di Serbia membantai saudara kita yang berasal dari Bosnia Herzegovina. Di saat toleransi itu sudah dirubah maknanya oleh munafikin pendusta-pendusta menjadi rancong semua fatwa hukum. Sehingga orang Nasroni yang semula baik-baik menjadi prasangka buruk dengan kita gara-gara orang munafik. Jadi jangan ajari umat Islam tentang toleransi, itu pemilik toleransi yang paling dalam. Ada orang-orang kekinian yang telat bangun, mohon maaf dia telat sadar mengajari umat Islam tentang toleransi. Jangan diajarin, kitab kami itu penuh dengan ajaran toleransi. Terima kasih.